Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman tadi saya sudah menjelajah desa Sirnabaya Yang ada di Kecamatan Gunung Jati Sekarang saya lanjut nih menjelajah desa Sambeng Yang ada di Kecamatan Gunung Jati juga Kabupaten Sirbon Nah kemungkinan batasnya nih desa Sirnabaya Dengan desa Sambeng yaitu disini nih Cik Di gang yang ini ya Jadi sebelah belakang saya ini desa Sirnabaya Kalau ke depan nih masuk desa Sambeng Oke lanjut nih Saya jelajah dulu sampai batas paling Baratnya desa Sambeng nih Gimana kira-kira ya Jalanannya sih disini beton Udah bagus sih Dulu perasaan hancur ya Sekarang udah bagus nih Nah ini broiler Rumahnya bagus-bagus ya Dijual tanah tuh Ada yang butung ke kanan situ Oke disini ada Toko Dian Nah sebelah kanan nih sepertinya ada Kantor kuunya nih Cik Samatan Gunung Jati Kantor ku Sambeng Ada lapangan voli disambingnya Sebelah timurnya ya Dari depan kantor ku Sambeng nih Jalan Ki Gede Mayuk nomor 327 Saya lanjut nih Menjelajah gang-gang Yang ada di desa Sambeng Jadi kalau lurus kesana nih Ke arah desa Bakung ya Buset gitu Nah beginilah kondisinya nih Pagi hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 Nyi Anteng Anteng apa Anteng Nah terus itu ke kiri Ada jalan cuy Saya lanjut dulu nih Desa Sambeng Disini masih desa Sambeng Ada Sandiwara Jaya Utama Sambeng Gunung Jati Ini sebenernya Sambeng apa Sambeng dibacanya Saya kurang paham nih Wah disini ada monumen Apa tuh Pangeran naik kuda ya Sudah putih Jualikan cupang Organ dangdut Bis berbunga Desa Sambeng Damusola kanan saya cuy Ayam panggang M Rishwan Tokotini Nah batasnya sampai mana Saya kurang paham nih Toko Alfarisi Nah kemungkinan sih Batasnya disini nih cuy Ada puskesmas ya Masuknya deh Sama Ayung nih Kemungkinan Nah kemungkinan parit Nih cuy Batasnya nih ya Ada parit Kesini udah masuk Desa Mayung Gunung Jati juga masih Oke ini teman-teman Ini batasnya Desa Mayung Dengan desa Sambeng ya Nah enaknya Saya jelajah Desa Sambeng Dari mana nih Nah ada rumah Rumah model jaman dulu Ini dululah Nah oke teman-teman Saya jelajah dari sini nih Ada gang sini ya Jalan apa nih Bidan Emi Jalan Ki Gede Mayung Eh apa nih Bidan Emi Jadi mungkin sebelah kiri nih Masuknya Mayung cuy Sebelah kanan Sambeng ya Kayaknya sih kayak gitu Oke desa Mayung Sebelah kiri Jadi sebelah kanan Ini disa Sambeng Jadi saya harus ke kanan Rumah-rumahnya rapat ya Padat lah Jalanannya Jalanannya Tidak terlalu lebar Mobil masuk Sabtu Becek cuy Jalannya Mungkin semalam Hujan kali ya Tanggal 25 Desember Mungkin semalam Hujan Sekarang tanggal 26 Jam 10an Kira-kira Oke ada jalan Kemana ini Sini Ada simpangan Yang pertigaan Saya sini aja Kemungkinan Saya ke kanan Bentar Nih Nggak tau Mobil kannya Nggak masuk Gasar bocil Oke rumahnya Nyambung-nyambung Rapat cuy Nah Disini ada kendai Hanifah Puntan Wah tinggi banget nih Iya Nah Jalannya harus Serong kiri Belok ya Ada gang ke kiri Ini Saya sini aja Dan mentok Sini pertigaan Kalau ke kanan Ke jalan raya Kayaknya Kantor Tersling Tengah Oke oke aduh manuk ya ini baru pertama kalinya saya lewat disini ya jalan apa nih di desa sampeng oke tadi saya sudah disini nih sudah disini di jalan perbatasan antara desa apa namanya sampeng dan cirnabaya jadi batasnya disitu di depan cuy nah ini masih desa sampeng nih di depan ada serong kanan ya pelokan ke kanan itu masuknya desa cirnabaya nah jadi mungkin batasnya disini nih desa cirnabaya sebelah kiri dan desa sampeng sebelah kanan cuy ini gang yang jadi batas antara dua desa ya sampeng kanan cirnabaya kiri tadi saya sudah disini sih pas jelajah desa cirnabaya jadi sudah tahu nih nah oke teman teman ada satu gang lagi yang belum saya jelajahin disini di desa sampeng ya ada macet dan kantor cuy sambeng nah ada jalan ke kiri nih ke arah selatan ya disini ada sekolah nih SD negeri 2 sambeng ada disini ya nah ini dia kayaknya sekolahan juga nih SMP negeri 3 Godong Jati oke jadi ada teman saya disini nih namanya Pak Olis ya Olis Nurholis ini ngajarnya disini nih ini orang bakung kidul ngajarnya disini di SMP negeri 3 Godong Jati sampeng cuy nah ternyata disini ujung selatannya masih ada rumah-rumah nih dari desa sampeng malam ternyata disini ya oke kesini kayaknya dikit deh rumah-rumahnya balik lagi aja lah waduh jalanannya bro parah nih kayaknya nggak bisa lewat deh jadi temen-temen mungkin sekian saja nih penjelajahan saya di desa Sambeng kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh